Laga Persib melawan Semen Padang dalam lanjutan Liga 1 Pekan ke-10 berlangsung dengan tensi tinggi. Dengan kekuatan squat yang full, di laga kali ini Bojanhoda menurunkan kekuatan berbeda. Rotasi dilakukan untuk tetap menjaga kebugaran dengan jadwal yang padat. Teja paku alam di laga ini menjadi starter dan Hodak mengistirahatkan Kevin Ray. Mark Locke yang sebelumnya absen kini sudah bisa diturunkan sejak menit awal. Dirinya akan berduet dengan Deddy Kusnanda. Moncer di laga terakhir, Myleson diberi kepercayaan sejak menit awal oleh Hodak dan David kembali diistirahatkan. Tironi, Ciro dan Beckham menjadi andalan di sektor sayap dan depan. Persib di laga ini memakai jerzi kebanggaan berwarna biru, sementara Semen Padang berwarna merah. Sejak peluit dibunyikan, Persib langsung menekan dan menguasai pertandingan sepenuhnya. Semua pemain Persib berada di pertahanan Semen Padang, sementara Semen Padang bermain bertahan total. Dan benar saja, tak perlu lama Persib langsung unggul di menit ke-6 melalui Ciro Alves memanfaatkan bola pantul dari Mark Locke atas sepakan kerasnya. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Persib. Di 10 menit awal, Persib terus mendominasi permainan, sektor Myleson terus dicecar untuk melakukan serangan. Namun, Beck Semen Padang masih bisa mematahkannya. Peluang demi peluang terus didapatkan oleh pemain Persib, termasuk oleh sontekan Ciro Alves, namun masih melambung ke atas. Di laga malam ini Persib hanya menyisakan teja paku alam di pertahanan. Nick, Gustavo dan kakak membantu serangan, namun masih kesulitan dengan rapatnya pertahanan Semen Padang. Hingga menit ke-40 tidak ada gol tercipta, namun peluang terus datang berganti sayangnya tidak berbuah gol, termasuk sundulan keras dari Gustavo Franca. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan Persib 1-0. Jika hasil ini bertahan, atau berubah hingga peluit akhir dibunyikan, maka Persib akan naik ke puncak klasmen dengan 22 poin menggeser Bali United. Sebelum laga, kegilaan Semen Padang menargetkan menang dari Persib Bandung. Si juru kunci sementara klasmen Liga 1, Semen Padang FC, mengusung target gila, berambisi menjadi tim pertama yang memberikan kekalahan kepada Persib Bandung. Pelati Semen Padang Eduardo Almeida mengatakan pasukannya dalam motivasi tinggi, meski di pekan sebelumnya menderita kekalahan telak di Padang, dengan skor 1-8 dari Dewa United. Sementara itu, Persib sendiri merupakan tim yang tak terkalahkan hingga pekan ke-9, dan nangkring di posisi kedua klasemen. Kami tetap mempersiapkan tim untuk mendapatkan 3 poin, menang, tutur Almeida. Kami akan bertanding melawan tim yang kuat. Kami akan menghadapi tim yang memiliki tren positif sejak awal musim ini. Tentu ini akan menjadi laga yang sulit. Tetapi kami harus mempersiapkan tim untuk tampil fig dan mendapatkan poin. Imbuhnya. Dia mengaku paham betul kondisi mental pemainnya sedang tak bagus setelah tim mereka babak belur dihajar Dewa United. Kami harus datang ke dalam lapangan dengan fighting spirit di pertandingan, kata Almeida. Sementara itu, Bojan tetap rendah hati, dan akui semen Padang akan bermain 300%. Mauung Bandung tak boleh terlena sebab tim berjulu Kabau Sirah itu pasti akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan Tuan Rumah. Bagi saya, ini laga yang berbahaya karena setelah semen Padang kalah telak dari Dewa, semua akan menduga besok menjadi laga yang mudah, kata Hoda. Juru taktik asal Kroasia itu mengungkapkan, semen Padang termotivasi untuk bangkit, mereka tidak mau kembali meraih hasil negatif. Dari sembilan pertandingan, pasukan Eduardo Almeida menelan tujuh kali kekalahan, satu kali seri, dan sekali kemenangan. Saya yakin mereka akan bermain 300% besok. Mereka pasti ingin membuktikan bahwa itu hanya satu kekalahan buruk. Mereka hanya sedang sial di hari itu, jadi mereka akan sangat berbahaya, terangnya. Maka dari itu, Hoda meminta anak asuhnya untuk tidak terlena dan tetap fokus menghadapi semen Padang. Kami harus benar-benar fokus ke pertandingan dengan 100%. Semua pemain tidak boleh terlena. Kami harus fokus ke permainan, ungkapnya. Sementara itu, sebelum pertandingan malam ini, Pangeran Biru mendapatkan amunisi baru. Sejumlah pilarnya yang cederah, sudah sembuh dan kemungkinan bisa bermain. Striker David Dasilva perlahan tapi pasti kembali pulih. Kemudian, gelandang Mark Locke yang sebelumnya absen karena sanksi PSSI pun sudah bebas dari hukuman. Tapi yang jadi kabar bagus adalah David sudah kembali. Matteo, Kocijan, sudah kembali. Mark, Klok, sudah kembali. Rian Kurnia sudah bisa mulai bermain lagi. Jadi saya punya lebih banyak opsi. Pungkasnya. Di sisi lain, Ciro Alves senang David Dasilva bisa kembali tampil. Saya sangat senang karena dia kembali. Meski momennya berat, tapi dia step by step mulai kembali ke performa terbaiknya. Saya harap dalam waktu dekat bisa bersama-sama lagi mencetak gol. Pungkasnya.